Halo selamat pagi kawan-kawan semua selamat berjumpa kembali di channel ini pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan mereview salah satu anggrek yang sedang mekar indah ini dia anggrek dendrobium apilum wow sangat-sangat indah kawan ya untuk jenis anggrek ini sebenarnya ada di Asia Selatan sampai dengan Asia Tenggara termasuk juga di Indonesia anggrek ini memiliki labelum berwarna putih dengan sepal dan petalnya berwarna pink gradasi keunguan selain itu anggrek ini memiliki aroma yang sangat-sangat wangi kawan ya dia akan selalu mengeluarkan aroma baik pagi, siang, bahkan malam anggrek ini ketika mekar bisa beratahan kurang lebih sekitar 2 mingguan kemudian dia akan rontok ya kawan pada satu sisi saya sedang menikmati anggrek ini dengan suasana hati yang sangat-sangat bahagia tetapi di sisi lain terbersih rasa sedih juga ya kawan karena dengan berbunganya anggrek ini menunjukkan bahwasannya siklus kehidupan anggrek ini akan segera berakhir karena anggrek ini hanya berbunga sekali seumur hidupnya setelah itu dia akan mati itulah namanya kehidupan, tidak ada yang abadi kawan kita akan bisa menyaksikan kembali anggrek ini berbunga kapan? ah ini dia jawabannya kita akan menunggu tunas-tunas baru ini tumbuh dan bisa berkembang sampai dengan dewasa tapi ya cukup lama kawan perlu waktu paling tidak 2 sampai 3 tahun kita bisa menyaksikan anggrek ini bisa berbunga kembali ya bagi kawan-kawan yang ingin memilikinya saya sangat merekomendasikan sekali untuk memiliki anggrek ini di pasaran barangkali dengan rumpun seukuran ini harganya sangat murah paling 100 ribuan saja kawan ya bisa menebusnya dan kawan-kawan bisa memiliki anggrek yang sangat indah anggrek yang sangat-sangat mewah keindahannya tidak kalah dari anggrek dari bunga sakura ya kawan kalau di Jepang baiklah ini dulu review singkat kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini selamat pagi dan selamat beraktifitas terima kasih